Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya kali ini saya ada servisan tv led sub aquos 40 in dengan kerusakannya kita coba kita lihat lampu indikator sudah berwarna hijau dan kembali stand B merah untuk lampu indikatornya merah dan berkedip oke untuk sub ini kita lihat di belakang tombolnya hanya tombol power kita lihat hanya menggunakan satu buah tombol dan fungsinya sebagai tombol power oke terus berkedip ya dan untuk kerusakan seperti ini biasanya terjadi error di IC memory nya atau korup disebabkan biasanya karena backlight nya putus ataupun inverter nya tidak bekerja langkah pertama kita akan melakukan reset dulu reset manual atau masuk ke mode service seperti apa setelah kita masuk mode service nanti jika tv nya tetap tidak nyala berarti dari backlight nya ataupun inverter nya dan kita harus membongkar tv nya kita cabut dulu oke staker tv dalam keadaan dicabut lalu kita tekan dan tahan untuk power nya ya ya kita tahan jangan dilepas dulu lalu kita colokin staker nya kita saksikan sampai lampu menyala kita lepaskan oke sudah kita lepas dan lampu indikator berkedip merah hijau setelah itu kita tekan sekali langsung kita lepas dan kita tekan sekali lagi dan langsung juga kita lepas dan setelah itu kita tekan dan tahan sampai lampu berwarna hijau oke sudah hijau kita lepas dan sudah hijau ya untuk lampu indikator nya kita saksikan sudah hijau akan tetapi tv belum nyala atau lampu backlight pun tidak nyala ini berarti kemungkinan besar untuk lampu backlight ataupun inverter nya rusak dan kembali lampu berkedip merah hijau ya ini bisa kita tekan lagi dan tahan sampai lampu kembali hijau oke sudah hijau kembali namun tv tetap tidak nyala oke kita harus membongkar tv nya kita bongkar dulu tv nya oke tv sudah kita buka dan kita lihat disini adalah PSU nya atau power supply unit nya ini sekaligus dengan inverter backlight disini ya ini kabel menuju lampu backlight nya power supply plus inverter backlight dan ini adalah mainboard nya serta ini t-con nya oke karena sudah terlalu sering saya menemui gejala seperti ini di tv sharp aquas kalau yang sering terjadi itu di inverter nya tidak bekerja dan yang paling sering saya temui adalah kerusakannya di dioda output inverter nya ini saya sudah sangat sering di tv sharp aquas dioda ini short ataupun core slid ya kita cek dulu untuk diodanya jadi kita tidak memakan waktu lama nanti kalau sudah kita pastikan dioda ini tidak short baru kita cek di lampu backlight nya oke kita gunakan skala kali 1 ohm kita perhatikan untuk jarum testernya oke untuk prop merah dan prop hitam tidak perlu kita pikirkan langsung saja kita sentuhkan di dioda nanti kita balik oke jarum bergerak dan mentok setelah itu kita balik prop nya dan kembali mentok kita saksikan ini bisa dibastikan bahwa dioda inverter nya short ini kita coba menggunakan buzzer jika memang short ini langsung akan berbunyi oke berbunyi dan kita balik tetap berbunyi oke bisa kita pastikan memang diodanya yang short ataupun core slid ya langsung kita eksekusi saja kita lepas diodanya oke ini diodanya langsung kita lepas tidak usah pakai traktor kita tarik saja supaya lebih yakin lagi kita tes dalam keadaan tidak di pcb ini diodanya kita saksikan ya oke mentok kita balik mentok juga ini sudah pasti rusak atau pasti short jebol ya istilahnya jebol diodanya oke bekas diodanya kita rapihkan dulu sekarang pakai traktor ini supaya ada lubangnya dan seperti biasanya untuk mengganti dioda ini saya seringnya menggunakan dioda dari mesin tv tabung tepatnya di dioda B plus ya karena sudah sering saya lakukan dan jika menggantinya dengan dioda yang sama sama seperti ini biasanya akan rusak lagi ya karena saya sudah pernah mengalaminya sehingga saya memodifikasinya dengan menggunakan dioda dari bekas mesin sharp tv tabung ini diodanya ini ada pula yang berwarna coklat ini namanya dioda ru4a ini akan lebih kuat selama saya memodifikasi dengan dioda ini untuk tv led sharp ataupun samsung belum ada yang rusak oke kita lepas dulu diodanya oke dan dioda sudah saya lepas ini tulisannya ru4a langsung saja kita pasangkan di inverter ini awas jangan terbalik untuk yang ada garisnya ini di bagian samping sesuai dengan lambangnya ini 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 anoda dan katodanya oke seperti ini oke sudah kita solder langsung saja kita rapihkan dulu mesinnya dan kita coba oke untuk soket ke back leg jangan kita pasang dulu kita pastikan back legnya masih hidup kita tes dulu dengan menggunakan back leg tester oke ini saya menggunakan back leg tester rakitan sendiri dengan menggunakan dua buah trafo ini propnya oke kita mati nyala back legnya kita matikan oke nyala ya sudah jelas menyala ini untuk back legnya oke langsung kita pasang dan nanti kita coba tv nya oke untuk casingnya belum kita pasang atau belum kita tutup kita coba dulu oke kita colokin stackernya oke ini posisi stand bay sekarang kita hidupkan dengan remote ya lampu indikator hijau oke sudah keluar logo sharp namun tv blank ini ya tadi sudah keluar logo sharp dan ternyata merah lagi dan berkedip lagi dan ini berarti untuk inverter dan back legnya sudah normal sekarang tinggal kita masuk ke service mode seperti cara di awal oke kita tekan tombol powernya dan kita tahan jangan dilepas lalu kita colokin stackernya tunggu sampai lampu menyala dan kita lepaskan sudah berkedip merah hijau lalu kita tekan ya langsung lepaskan dan tekan lagi juga langsung lepaskan dan sekarang kita tekan dan tahan sampai lampu berwarna hijau oke lampu sudah hijau ya muncul logo sharp selanjutnya kita arahkan kursor ke service mode paling bawah dan kita tekan enter kita saksikan tampilannya kita geser ke bawah asia betul untuk EEP clear kita geser ke on dan disitu sudah ada oke oke tadi sudah keluar tulisan oke dan saya cabut stackernya ini tampilan tulisan oke menandakan bahwa EEPROM sudah tersimpan sudah saya perbaiki untuk data EEPROM dan sekarang kita hidupkan lagi TV kita colokin oke lampu indikator langsung hijau dan langsung keluar resternya ini namun tidak ada programnya video saya skip dulu untuk memprogram siaranya oke sudah selesai saya program dan hasilnya celing ini mungkin cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.